Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang disumpah, ikuti kata-kata saya, khusus agama Islam. Demi Allah saya bersumpah, non-Islam, demi Tuhan saya berjanji bahwa, satu, saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesubuhan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Dua, saya akan menghormati setiap hidup misalnya, sepanjang daur kehidupannya. Tiga, saya akan mempertahankan dan membutuhkan tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus menembakkan timur keperawatan. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Karena pekerjaan dan kelimuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses itu. Lima, saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Enam, saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain. Dalam pemberian pelayanan kesehatan. Tujuh, saya akan tetap memberikan kehormatan selayaknya kepada guru dan pemerintah saya. Kelapan, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsapan. Semoga tuanya Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Maha Esa Maha Esa Maha Esa Memерж Terima kasih Untuk menghadiri acara angkat sumpah nurse Prof angkat sumpah nurse yang ke-26 dan 27 Fakultas Keperawatan Universitas Riau Yang dilakukan secara daring maupun muring Salawat beriring salam Tidak lupa pula kita ucapkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita Dari alam kebodohan Menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan Seperti saat sekarang yang kita rasakan ini Pertama-tama Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Kepada seluruh pihak Yang memberikan saya kesempatan untuk dapat berdiri di sini Suatu kebanggaan bagi saya Untuk bisa mewakili teman-teman seperjuangan Hadirin yang berbahagia Dan teman-teman yang saya banggakan Fakultas Keperawatan adalah rumah kedua bagi kami Tempat kami mendapatkan banyak sekali ilmu Fakultas Keperawatan UNRILA Yang telah menghasilkan calon-calon perawat profesional Rasa bahagia tidak bisa kami tutupi pada hari ini Lima tahun yang lalu Kami bersama-sama menginjakkan kaki di kampus ini Untuk menuntut ilmu Tempat yang kami yakini Dan menjadi tempat Di mana lahirnya calon perawat Yang siap melabdi memberikan asuhan keperawatan Kepada masyarakat yang membutuhkan Di Fakultas Keperawatan ini Banyak sekali kami memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan Khususnya di bidang keperawatan Menjadikan kami sebagai role model bagi setiap orang Saat kami masuk di dunia perkuliahan Kami tersadar bagaimana kami harus tetap menjaga kesehatan Sebagai bentuk investasi di masa depan Hadirin yang berbahagia dan teman-teman seperjuangan Ucapan terima kasih kami berikan kepada orang tua kami Kepada ibu, bapak, suami, istri Serta keluarga kami atau wali kami Untuk setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuh Demi kelancaran pendidikan kami Untuk setiap air mata yang teriring selama sujud yang penuh doa Kami berharap dengan acara angkat sumpah kami hari ini Bisa menjadi sedikit penawar lelah bapak, ibu, suami, istri Bisa menjadi hadiah kecil untuk membalas Setiap cinta dan kasih yang telah diberikan kepada kami Tidak ada kata yang paling indah Yang saya ucapkan selain terima kasih Kepada dekan, wakil dekan, dan dosen-dosen Di Fakultas Keperawatan Universitas Rio Yang sudah senantiasa mendidik Membimbing, dan mengarahkan kami dengan penuh kesabaran Selama kami menimbah ilmu di Fakultas Keperawatan ini Permohonan maaf dan sesal yang sangat mendalam Kami sampaikan jika selama kami kuliah Terdapat kesalahan dan kenakalan Yang menyinggung dan menyakiti hati bapak dan ibu Terima kasih kami ucapkan juga untuk civitas akademika Pegawai Fakultas Keperawatan Yang sudah membantu kami dalam menjalankan tugas Dan kewajiban kami selama menjadi mahasiswa Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Atas solidaritas, kerjasama, canda tawa, dan persahabatan Yang selama ini kita tempuh di dunia pendidikan di kampus Semoga tali persaudaraan yang sudah kita jalin Akan tetap berlanjut Tidak saling melupa Walau jarak menjadi pemisah di antara kita Hadirin yang berbahagia Dan teman-teman seperjuangan Waktu berjalan begitu cepat Tidak terasa kita berada di penghujung perjalanan Dalam salah satu periode penting di hidupan kita Yang akan mengarahkan kita pada periode selanjutnya Pada hari ini Dan kita bisa merasakan nikmatnya pengetahuan Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran Oleh karena itu Teruslah mencari ilmu Dan amalkan ilmu dengan sebaik-baiknya Karena ilmu yang bermanfaat adalah Ilmu yang bukan hanya sekedar dihafal Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah Ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah kita rai hari ini Saya juga mengajak teman-teman sekalian Untuk tetap menjaga nama baik Fakultas Keperawatan Universitas Riau Dan nantinya Meskipun kita tidak bertemu lagi Tangan tidak berjabat lagi Tetapi kita harus tetap menjalin tali silaturahmu Tidak pernah saling melupa Walau jarak memisahkan Izinkan saya menyampaikan pantun penutup Benang diikat dalam ikatan Ikatan benang dipintau-pintau Elo manusia karena beriman Elo ilmu karena beramal Mengambil kertas berwarna biru Menulis surat untuk sahabat Siapa yang rajin menuntut ilmu Dunia digenggam pahala didapat Demikian yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah yang kedua kali Kita melakukan Angkat sumpah dari Ini bentuk Bagaimana Kita bisa memanage Perubahan Tiba-tiba ada pandemi datang COVID-19 Melanda dunia Hanya orang yang bisa berhasil Memanage perubahan Yang bisa berhasil tetap Bertahan atau maju ke depan Nah kita termasuk cepat tanggap Dari FKP Tidak terlena Tidak pasrah dengan keadaan Perkulihan kita tetap jalan Seperti biasa Walaupun menggunakan daring Kemudian ada luring Yang kita gunakan untuk Praktikum atau skillet tertentu Nah ini Kelebihan dari kita Di Fakultas Keperawatan Yang tidak cepat Pesimis atau pasrah Dengan keadaan Maka Yang kedua kalinya Kita tetap melaksanakan Angkat sumpah Dan itu Secara umum Sukses acaranya Untuk itu Kami Selaku dekan Memberikan apresiasi yang besar Kepada para penitia Yang cepat Mengambil strategi Atau langkah-langkah Yang bisa diambil Supaya tetap Mutu dari pembelajaran ini Atau mutu dari Angkat sumpah ini Tidak Menurang Atau tidak berkurang Dibandingkan Ketika pandemi belum ada Bapak-bapak Ibu-ibu Yang kami hormati Sistem pembelajaran kita Di FKP ini Itu Diakui oleh Dunia internasional Setidaknya World Federation For Medical Education WFMA Mengakui Sistem Pembelajaran Atau kurikulum Yang digunakan oleh Lampetekes Atau yang digunakan oleh Ilmu Apa Ilmu Program studi Yang ada di dalam Naungan Lampetekes Sehingga Kalau ada pertanyaan Berapa jumlah akreditasi Internasional yang ada Di Universitas Riau Kita Menyebutnya Ada empat program studi Yang sudah diakui Internasional Keperawatan Nurse Kedokteran Dan dokter WFMA WFMA ini Adalah Suatu Organisasi Pendidikan Kesehatan Dunia Yang diakui oleh Kementerian Ristek Diti Dengan Surat Keputusan Menterinya WFMA Diakui dengan Jajarannya Kebawah Termasuk Di Indonesia WFMA ini Mengakui Lampetekes Sebagai Akreditasi Internasional Nah Jadi Kepada Anak-anakku Sekalian Saya Bangga Tadi Mendengarkan Anda Menyampaikan Artinya Menyampaikan Sambutan Mewakili Kawan-kawannya Teman-kawannya Teman-temannya Ini Berarti Kalau dilihat Dengan Cara penyampaian Anda itu Tadi Kami Cukup Berbangga Menghasilkan Lulusan Yang bukan Hanya Terampil Di bidang Keperawatan Tetapi Anda juga Lihai Atau Handal Di dalam Menyusun Kata Demi kata Menjadi Suatu Kalimat Yang bagus Kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu yang Kami hormati Angkat Sumpah Yang ke-26 Dan 27 Ini Itu Jumlah Yang Di Angkat Atau Jumlah Hari ini Angkat Sumpah Ada 150 Sedangkan Perlu Dilaporkan Kepada Kota Foska Jumlah Lulusan Kita Sebelumnya Sudah 1860 Kalau Ditambah 150 Hari ini Menjadi 2010 Nah Ini Memang Relatif mudah Tahun 2004 Tetapi Jumlah Lulusan Kita Sekitar 2000an Ongoing Sekarang 860an Atau 870an Nah Ini Tersebar Kita Cukup Berbangga Juga Bahwa Lulusan Yang kita Hasilkan Itu Tidak Menambah Beban Pemerintah Beban Masyarakat Karena Kita Menghasilkan Lulusan Yang sebagian Besar Ada yang Langsung Bekerja Ada yang Bekerja Di bawah 6 bulat Kemudian Hampir Tidak Ada yang Apa Menjadi Pengangguran Atau menjadi Beban Pemerintah Jadi Kita Termasuk Program Studi Yang Dianggap Menghasilkan Lulusan Yang Siap Bekerja Akibat Dari Adanya Sistem Pembelajaran Yang memang Sistemnya Internasional Ilmu-ilmu Kesehatan Itu Diakui oleh Dunia Internasional Dalam Hal Model Pembelajarannya Sehingga Sampai-sampai Menteri Mas Menteri Nadiem Makarim Itu Dalam Kampus Merdeka-merdeka Belajar Itu Tidak Dikecuali Pada Ilmu-ilmu Kesehatan Ilmu-ilmu Lain Dianjurkan Untuk Magang Kemudian Dianjurkan Untuk Kuliah Di tempat Lain Tetapi Dikecualikan Untuk Ilmu-ilmu Kesehatan Karena Sudah Dianggap Alumni Kita Itu Memang Selain Terampil Selain Menghasilkan Pengetahuan Sikap Dan Terilakunya Sudah Mumpuni Seperti Yang Kita Hasilkan Selama Ini Bapak Bapak Ibu-ibu Yang kami Hormati Berikutnya Kami ingin Menyampaikan Sekali Lagi Bahwa Angkat Sumpah Ini Kata Kuncinya Tadi Adalah Bagaimana Kita Berbakti Kepada Kemanusiaan Tanpa Membeda-bedakan Ras Jadi Kita Tetap Profesional Berbakti Di bidang Kesehatan Khususnya Keperawatan Kemudian Kata kunci Yang berikutnya Adalah Kita Dianjurkan Untuk Senantiasa Menjalin Kerjasama Jadi Kerjasama Antara Pengelola Kesehatan Jangan Lagi Misalnya Ada Terjadi Friksi Antara Dokter Dengan Perawat Dokter Dengan Ahli Gisi Atau Perawat Dengan Ahli Gisi Dan Sumpah Tadi Kemudian Yang berikutnya Kata kunci Dari Sumpah Tadi Kita Harus Senantiasa Menghormati Guru Atau Dosen Bahkan Pembimbing Kalau Istilah Diilmu Lain Ini Sebut Hormat Kepada Alma Mater Ya Kalau Pantunnya Muter-muter Di Kampung Melayu Untuk Alma Mater I Love You Jadi Muter-muter Di Kampung Melayu Untuk Alma Mater I Love You Di Ujung Sambutan ini Saya Sekali lagi Saya ingin Berterima kasih Kepada Seluruh Panitia Yang Bertungkus Lubus Atau Yang Cepat Tanggap Dengan Keinginan Pimpinan Untuk Membuat Suatu Acara Yang Tidak Mengurahi Hikmat Selama Ini Seperti Yang Kita Lakukan Misalnya Di Hotel Ketika Ada Protokol Kesehatan Yang Harus Dipenuhi Dan Jauh Lebih Aman Seandainya Kita Lakukan Di Tempat Terbuka Maka Ternyata Anda Termasuk Sukses Untuk Melaksanakan Daring Dan Luring Di Angkat Sumpah Ini Untuk Itu Saya Mengucapkan Terima Kasih Sebesar Besarnya Akhirnya Maka Ambillah Pelajaran Hai Orang-orang Yang Kreatif Semoga Allah Memberikan Taufik Dan Hidayah Kepada Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum